Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Balerina, membenarkan adanya peningkatan jumlah penderita HIV di Kota Balikpapan. Apalagi pasca penutupan lokalisasi dinilai menjadi salah satu pemicu penyebaran virus yang mematikan tersebut. Penyebaran virus HIV disinyalir dibawa oleh para pelaku atau pekerja seks komersil yang saat ini tidak termonitor oleh Dinas Kesehatan Kota. Balerina mengatakan pada saat lokalisasi masih berdiri, para pekerja seks tersebut biasanya dimonitor secara berkala atau secara rutin kesehatannya. Selain itu, Balerina menambahkan untuk pemeriksaan lab sendiri juga rutin dilakukan untuk mendeteksi adanya HIV yang diderita oleh para pekerja seks komersil di lokalisasi. Kendati demikian, untuk mencegah dan upaya preventif pasca ditutupnya dua lokalisasi di Kota Balikpapan, Dinas Kesehatan Kota masih terus melakukan kegiatan penanggulangan HIV seperti penyuluhan. Penjaringan infeksi menular seksual atau IMS hingga monitoring terhadap ibu hamil dan melakukan kegiatan outsource terhadap lingkungan yang beresiko tinggi seperti komunitas LGBT, wanita pekerja seksual, dan para pengguna narkoba jenis suntik. Dari data yang tercatat, saat ini diketahui jumlah kasus baru yang ditemukan di Balikpapan hingga Juli 2016 berjumlah 152 orang, sehingga untuk total kumulatif penderita HIV yang ditemukan sejak tahun 2007 telah mencapai 1.174 orang. Jumlah tersebut masih belum termasuk penderita HIV lainnya yang belum terjaring atau bahkan belum menyadari kalau dirinya terinfeksi virus HIV. Dari Balikpapan, Mukmin Ajis memberitakan kondom. No!!! No!!! No!!!